Ya Alhamdulillah hari ini, tadi sedangnya sudah pemeriksaan bukti dan ada pemeriksaan saksi juga. Terkait dengan proses gugatan yang sudah dikenal bahasa. Dan minggu depan insya Allah masih ada saksi lagi, masih ada saksi yang kami ajukan untuk memantapkan atau mendukung apa yang menjadi argumentasi yang diambil dalam gugatan. Sidang keberapa sih ini Pak? Ini sudah masuk sidang ketiga. Nah Mbak Asya, persiapannya tadi belum cerita banyak nih. Seperti apa sih sidang ketiga ini sendiri? Terima kasih. Prosesnya diambil lalu ya? Iya, kita tunggu prosesnya. Lanjutnya sampai tanya-tanya keputusan. Oke, tapi sidang kali ini kan tidak hadir juga nih. Nah, kita taklah yang di sana, bagaimana tanggapannya? Jadi bagus. Jadi kan untuk meluruskan isu-isu kami juga tegaskan bahwa selama ini ada isu liar terkait dengan macam-macam contohan baik terhadap penggugat maupun tergugat. Maka sekali lagi kami tegaskan, bukan hanya persoalan-persoalan yang kami menggunaikan dalam gugatan, persoalan internal dan rumah tangga dalam hal ini, tetapi satu hal lagi itu adanya kesepakatan antara penggugat selaku istri dan penggugat selaku suami terkait dengan adanya kesepakatan perceraian. Jadi isu-isu yang selama ini berkembang, adanya til atau will, saya pastikan tidak ada. Adanya keributan tentang harta dan segala macam, saya pastikan tidak ada. Atau hal-hal lainnya, penetasinya tidak baik. Karena ini semua sudah Mbak Asa jalani, hampir 9 tahun ya, jalani penuh dengan suka dan duka bentuknya. Dan sampai hari ini pun Mbak Asa tidak pernah ada keinginan untuk pisah dari suaminya ketika itu terjadi ada hal-hal yang baik. Tetapi ada sesuatu hal yang sangat fundamental, transubstansi, yang buat Mbak Asa juga tidak bisa bersama lagi untuk merajut kebahagiaan dan kesepakatan bersama dengan Mbak Asa. Mbak Asa, selama satu bulan namanya pisah dalam, apa sih perasaan yang Mbak Asa? Saya ingin segera terakhir tetap baluk, tetap baluk, yang pastinya luka ya, sedih. Ini pentilah, sedih, Mbak. Tapi kan ini memang keadaannya memang harus dijarahkan, kan ya semua dibuat-buat mulusnya. Setelah itu sih aku ngambil kesimpulannya itu, sehingga kuatkan anak-anak asa yang berkembang, kuatkan benar-benar yang diri satu-satunya. Itu mengurus tenaga nggak sih Mbak? Balik-balik tanggerang BSD ke sini? Saya yang mengurus tenaga. Itu mengurus tenaga nggak sih Mbak? Semua pekerjaan itu pasti mengurus tenaga. Ada satu hal yang membuat kita tidak mengurus tenaga, karena selama pekerjaan itu kita cintai, kita jalani dengan ikhlas. Ini kan profesi, dan kalau bicara mengurus tenaga udah pasti. Tapi tenaga itu tidak ada sebanding ketika ada kepercayaan dari klien kami, memberikan kepada kami untuk bisa mengurusnya. Bukan kami yang memutus, tapi hanya mengurus. Untuk komunikasi dengan anak-anak seperti apa, Bapak? Yang disana. Enggak, maksud saya komunikasi yang disana dengan anak-anak seperti apa? Di sekol, ya dia tetap lakukan anaknya, beberapa kali, kalau ada kepingan, jadi nggak masalah. Maksudnya, ya paling anak hat. Ya anak hat, kadang kangen sama kakaknya normal lagi sih. Kalau menurut saya, memang proses yang berat, bosak aja gitu. Jadi, saya juga kasih lembut, dan anak-anak menanggung. Saya tidak mau kontrokasi untuk disini dia benci atau apa gitu. Tetap lakukan, saya tetap lakukan, saya tetap lakukan yang balik. Tapi datang ke rumah untuk menjemput, enggak, enggak. Karena kan, sekali lagi dalam proses percayaannya, hanya hubungan perkawinan yang putus, tapi hubungan darah Bapak dengan anak-anak tidak akan putus. Karena buat kelain kami, satu ayah, satu ibu. Kita ada lagi dua ayah, dua ibu. Dalam hal ini juga, kadang kami sudah cukup dewasa buat kami ya. Sangat baik, cukup dewasa, tidak membatasi anak-anak untuk bisa berkomunikasi bersama Bapaknya. Kalaupun ada pembatasan itu, itu serta metak anak-anak masa sekarang ini yang tidak bisa terlalu bebas untuk bertemu. Ya, mohon maaf, anak-anaknya stay di rumah. Sekolah di rumah. Ya kan, tentunya, tentu, Mbak Asa, selaku ibu menjaga kesehatannya. Sebagai orang yang dipercaya, untuk bisa melindungi dan menjaga anak-anaknya, tentu, untuk kontak bersama, walaupun dengan orang yang cuma dari luar, kan tetap dibatasi. Contohnya, Mbak Asa pulang dari luar aja, tidak langsung bisa bersalaman atau bersenggapan dengan anak. Tapi semuanya, pagi, semua, dikunci, baru bisa. Itu hanya pembatasan COVID-19 aja, tidak ada pembatasan. Saksinya, tentunya, dari internasional. Ini kan persoal rumah tangga, tidak mungkin dari orang luar. Dari pihak sana atau? Dari pihak kita. Dari pihak sana kan, karena tidak habis, hatinya tidak lagi ditanggapi. percintaannya kan, tidak habis. Berarti minggu depan, minggu depan? Minggu depan, tanggal 14. Dan saya teranggi, apakah ada di sini, suami, mengirimkan untuk nafkah? Bagaimana? Atau tidak mengirimkan sama sekali, Pak? Sampai sekarang belum, belum ada, pemberian nafkah lahir, berniatan. Karena sejak beliau tergi, keluar rumah, sampai sekarang belum ada. Tetapi ya, klien kami, yang penting, kepada komunikasi kepada anak. Itu yang paling utama. Persoalan nafkah itu kan, persoalan yang tidak, sangat substansi sebenarnya. Karena itu kembali kepada, siapa sih kita laki-laki? Siapa sih seorang ibu? Rasa tanggung jawab, kembali kepada pribadi. Karena kalau kita bicara sayang, bicara cinta, tanpa dibaringin dengan tindakan, kan tidak mungkin. Jangan bicara sayang sama anak, lalu hanya bisa telfon anak, lalu tidak kasih biaya, nyakit dulu. Ini kan anak darah dagingnya. Bintinya kan pasti ada. Artinya sudah siap ya, menjalani sebagai calon single parent. Apa siap? Harus ya, tetap putusan. Kalau siap itu, dapat keputusan, dan mengganti konsekuensi, yang mengganti, dan ini yang terbaik. Dalam yang terbaik, sama anak-anak sudah. Butuh waktu berapa lama sih, Tess, untuk meyakinkan dia, untuk melangkah seperti sedang ini? Lumayan, agak lama. Agak lama. Pertimbangan sendiri apa sih? Kala itu? Ya, cuma dibalikin aja sama anak. Ternyata diberi. Codohnya cuma sampai ke sini. Kan ada pertemuan, ada akhiran. Dan punya akhiran, kita ingin kita baik-baik, mati dalam kalangan. Tema setelah bersama, tapi mau, apa kata lagi gimana? Tapi ada, ada, ini gak sih, sempat komunikasi untuk, untuk bertahan. Dan untuk menjalani, dikaliku, apa, problem keluarga, dari pihak sana. Masuk ke rumah, siangnya gak ada, cuman ya, memang, memang udah gak bisa, jadi. Dan mereka, dan dia tahu, keluarga, keluarga, apa, dia. Resolusi tahun ini, teh? Resolusi tahun ini, mudah-mudahan, semuanya berjalan lancar, kerjaan, jadi tetap, pasalensi, proses ini, ya, bisnis, Amin, insya Allah. Jalan, kita pasang aja sama kerjaan, sama anak-anak, si dadah. Suasana baru, dari hari baru, semuanya setelah. Ya, semuanya setelah. Mudah-mudahan. Oke, teh. Ya, selamat menikmati semua. Terima kasih.